Terima kasih telah menonton! Mungkin yang habis lebaran yang kemarin masih ada sisa uang THR-nya Atau memang ternyata sudah beberapa bulan atau seberapa tahun ini sudah menabung Sudah ada niat untuk membuat kolam koi Ini penting banget dan pas banget Konten ini sekadar ingetin lo sebagai bahan pertimbangan dan juga sebagai sebuah nasehat lah ya Sebelum membuat kolam koi Lo harus pahami dulu beberapa hal Nah beberapa hal ini sebenarnya udah pernah gue buat kontennya juga sih Coba temen-temen bisa klik deh link di atas itu Pernah gue bahas beberapa hal yang sebagai bahan pertimbangan Atau hal yang harus lo pahamin sebelum lo membuat atau memutusin buat kolam koi Tapi konten ini gue gak buat ulang-ulang dalam arti kontennya gak sama Gue akan membahas hal-hal tersebut dari sisi pandang atau sudut pandang yang lain Contoh nih temen-temen Kita langsung to the point aja nih Sebelum apa ya Buat kolam koi lo putusin Coba deh lo cek lagi diri lo sendiri Pertama udah yakin nih suka ikan koi Beneran mau jadi perawat ikan koi Bukan karena ikut-ikutan Yang keempat bukan karena tujuannya untuk meningkatkan status sosial Karena gini temen-temen Hobi kankoi ini sama kayak beberapa teman-teman kita di dunia yang hobinya motor Motor gak harus motor gede ya Cuman di motor gede ada kasusnya nih Beberapa orang suka motor gede Cuman karena mau ningkatin gengsi hidup Iya Sama ikan koi juga Kalau niat lo cuman merah ikan koi cuman mau ningkatin gengsi Buat gue gak usah lo bangun kolam koi Kenapa lo harus mulai dari diri lo sendiri Bahwa emang lo mau belajar dan emang cinta atau suka deh minimal dengan ikan koi Itu baru oke Oke Kalau emang itu udah oke Yuk kita lanjut Hal-hal yang memang lo harus pahamin Dan penting banget gitu ya Lo komit sebelum membuat kolam koi adalah Yang pertama Tentuin dulu Kolam ini Mau ditempatin atau posisinya dimana di rumah lo Posisi itu sangat penting sekali Biar sesuai dengan keinginan lo Misalnya lo mau outdoor kayak gue Atau mau outdoor indoor setengah-setengah Atau mau full indoor Dimana terserah lo Tempat itu jangan pasti jangan maksa Tempatnya harus dekat dengan lubang pembuangan atau lubang kontrol Lo tunjuk kolam dimana tapi ternyata lubang pembuangan yang gak ada Pembuangan air ya Juga bahaya Jadi tentuin posisi kolam lo yang tepat dimana Yang cocok buat lo keluarga lo nongkrong di rumah Dan ngeliatin kolam Yang kedua Pikirin kolam ini mau bentuknya atau tipenya seperti apa Mau minimalis kah Mau naturalkah Dan lain-lain Yang ketiga budget Jangan pernah teman-teman nih Buat kolam kue cuma karena Maksa Akhirnya uang lo hangus Alias Habis Harus sesuaiin Jangan sampai hobi lo merugikan Keuangan lo pribadi maupun keluarga lo Kalau lo mempunyai sekian Ya buat aja sekian Contoh nih teman-teman Kalau buat kolam kue minimalis seperti kolam gue ini Sebenarnya kolam ini masih bisa ditekan banget budgetnya Contoh gue finishingnya menggunakan batu-batu alam Tuh ada yang batu alam kue gini Batu alam pinggirnya Yang gue nyontek dari Pinterest Dan asal lo tau teman-teman ya Kalau ini di finishingnya dulu pake Acian aja atau semen aja Dia aci mulus Lalu gue mau warna asli semen kue Biar natural atau industrial Mau gue cat kue warna yang gue suka Bisa lebih dekan budget Jadi tergantung selera teman-teman Sesuaiin budgetnya lo mau yang berapa Ingat bangunin kolam kue Gak harus yang mahal dan mewah-mewah Lo mau dangkal Lo mau biasa aja Gak apa-apa Yang penting diusahain Kalau bisa kedalamannya Paling minimal 1 meter Minimal lagi deh Tawar-menawar 80 cm Kenapa teman-teman Kolam yang sangat dangkal Kurang dalam Itu banyak ruginya soalnya Ikannya susah gede Lalu kalau hujan cepat sakit Karena perubahan suhu Suhu langsung kerasa tuh Kolam gue dalam nih Kalau hujan Suhu yang paling besar kolam Mungkin gak berubah banget Karena Agak dalam kolam gue Gitu Yang kedua Dipikirin nih teman-teman Soal Semuanya Gue bangun kolam ini Mau diisi berapa ekor Rencana ke depannya Lalu Gue mau pakai pompanya Yang besarnya semana Karena pompa nanti berkaitan dengan Pemipaan yang lu buat Lalu siapin Pipa-pipa Untuk keluarnya Arus Maupun Gelembung udara Untuk aerator Kalau lu bilang Ian Gue gak perlu arus deh Gue gak perlu aerator deh Ingat Ikan koil itu Ikan atau hewan Yang bertumbuh kembang Jadi dia akan berkembang nih teman-teman Bakal gede Kalau lu sekarang bilang gak butuh Nanti setahun lagi Dua tahun lagi Ketika koil udah tambah gede Atau udah gede Lu akan butuh mesin aerator tambahan Untuk menambah kadar oksigen Atau DO Di dalam kolam ini Biar mereka lincah Seger Dan air juga Parameternya menjadi baik Berikutnya Soal Banyak yang nanya nih soalnya nih Yang kalau gue buat kolam Koi bagusnya Dindingnya itu Pakai batu bata aja Atau sebaiknya pakai coran Dengan rangka besi Oke Ada dua pendapat gue Yang pertama Kalau lu nanya gue Kolam gue dibuat Dengan batu bata Lalu dilapisi lagi Dengan coran Dan rangka besi Jadi sangat kuat Nah yang kedua Gue jawab pertanyaan lu Kalau saran gue Pakai coran dan rangka besi Kenapa teman-teman Mau kolam lu dangkal Ataupun dalam Ingat Kolam ini ketika diisi air Tekanan air itu sangat tinggi Kebayang gak teman-teman Kalau batu bata doang Mungkin 1-3 tahun dia kuat Tapi tahun-tahun berikutnya Dia retak Alias bocor Ditambah lagi Indonesia adalah Daerah gempa Kalau gempa kecil aja Dia retak Repot Repot ya teman-teman Kalau teman-teman pelit di awal Pakai batu bata doang Gampang rusak Gampang retak Teman-teman servisnya Akan dua kali keluar biaya Lamanya minta ampun Ikan lu mau taruh dimana Dijual dulu Apa di karantina Berarti lu perlu berapa Bakarantina yang gede Lalu Pengerjaan yang lama Rumah lu kotor-kotor lagi Repot lah Jadi saran gue Udah Pakai coran aja Dindingnya lumayan kuat Pasti kuat Umurnya jangka panjang Lalu kalau Gempa-gempa kecil Insya Allah Kolam-kolam ini So far So good nih Kayak kolam gue Aman-aman aja Jadi inget tuh Jawabannya udah Kejawab ya Mau pendek Mau dangkal Mau dalam Saran gue Pakai sistem coran Dengan rangka besi Itu yang paling aman Paling safety Dan paling bener Gitu teman-teman Jangan mau irit Tapi nanti malah Habis uang lu Karena servisnya Bolak-balik Keluar duit terus Cari tukang susah Repotnya berkali-kali Lalu soal Budget lagi nih kembali Teman-teman Kalau mau buat kolam Koi Jangan maksain diri Tau diri aja Nih Gue berbagi cerita sedikit ya Kolam ini Dulu gue buat Kolam yang dulu Gue buat Belum isi Media filternya Belum pompa Belum UV Lampu ultraviolet Belum skimmer Belum ikan Gila gak? Belum Mesin aerator Kolam dulu Gue nafas 2-3 bulan Gue isi Kan nih media filter gue Chamber-filternya ada 7 chamber 7 lubang Gue isi dulu teman-teman 2 chamber Chamber 1 Chamber 2 Chamber 1 sikat Chamber 2 nya itu Gue full jet mat Karpet Jepang 2-3 bulan lagi gue nabung Gue isi lagi billboard Jadi hampir setahun Ini baru penuh nih Filter chamber gue Percaya gak lu? Dan gue beli pompa akhirnya Yang jadi setahun itu Belum ada ikan Belum Segitu gobloknya gue Yes mungkin teman-teman bakal bilang Gue goblok Tapi buat gue Bukan goblok ya Gue cuma gak mau maksain diri Masa karena hobi gue jor-joran Lalu gue makan susah Anak gue sekolah juga Bayar SPP nya gak bisa kebayar Jadi nabung aja teman-teman Yang paling kita lawan Itu emang nafsu kita Kalau hobi kue ini Sabar aja Yang penting kolamnya sudah ada Isi Media filter Lalu Mulai itu berlanjut Nambah pompa Nambah ikan Nambah ultraviolet Dan soal ikan Penyakit pemain koi baru Penghobi koi baru Adalah membeli ikan koi Langsung Paketan Alias banyak-banyakan Teman-teman lupa Prinsip kalau beli paketan Beli 10 Yang lu suka Paling mungkin cuma 1 atau 2 Yang 8 Ntar lu anggap jelek Beli 5 Yang paling bagus Paling lu anggap cuma 1 Jangan-jangan malah gak ada Lebih baik beli 1-1 Harganya ya bukan mahal Tapi agak ada harga Tapi lu suka Emang ini pilihan gua Dan tips gua ketika lu punya kolam baru Isi deh Kolam ini cuma 2-3 ekor aja Gak usah maksa Oke 2-3 ekor aja sambil lu belajar Kalau dia sakit lu sembuhin Lu karantina Sakitnya ini obatnya apa Dan seterusnya Kalaupun dia mati Beli lagi Gitu loh Sampai lu ngerasa jago Baru deh Lu mulai beli ikannya Agak Agak ngotot Atau mulai mau belikan yang import Nah Kembali ke soal media filter Teman-teman Media filter juga Kalau lu mau nanya biayanya Misalnya biaya kolam gua ini Gua bangun dulu 18 juta Itu tukang Bahan Sama kolam doang ya Gak ada Mesin-mesin Atau isi media filter 18 juta Percaya gak Isi media filter ini Itu setengahnya biayanya Lebih malah Hampir 10 jutaan Untuk penuhinnya Nah Untuk media filter Juga teman-teman Harus siapin dari sekarang Gua mau pake apa Misalnya Untuk filter biologis Mau pake biobolkah Atau mau pake Lavarok Atau mau pake Kristal bio yang mahal Harga emang gak bohong ya Teman-teman ya Makin mahal media filter Lu emang makin canggih sih Sistem filtrasinya Lalu untuk filter mekanik Lu mau pake Karpet Jepang Ada harga Atau lu mau pake yang murah meriah Jaring nelayan Murah banget Tapi Bersihinnya agak repot Semua itu Pilihannya di lu Teman-teman Oke Dan tips berikutnya Usahakan Posisi kolam ini Di tempat Posisi favorit lu di rumah Yang terjangkau Dengan lu enak Dengan keluarga enak Tapi juga sekaligus Aman Jadi komunikasiin lu Dengan temen-temen Eh dengan temen-temen Dengan istri lu Dengan orang tua lu Keluarga lu Kira-kira kalo disini aman Gak buat anak-anak Dan kalo bisa Tolong dibuat Kolam ikan koi ini Dibangun di rumah lu Dengan akses yang terbatas Dalam arti gini Kalo lu punya anak-anak kecil Gimana caranya Ke kolam ini Anak-anak kecil lu Gak begitu bebasnya kesini Kecuali tanpa pengawasan lu Misalnya maksud gue Ada kunci Ada pintu Gak cuman di teras rumah Tiba-tiba ada kolam aja Gue ngerinya kalo kita lagi Lengah Anak-anak kita Sleep satu menit aja Kecemblung bahaya banget Atau pake trik lain Lu buat kolam koi nya Jangan seperti gue Tapi dia agak tinggi Seperti pagar Seperti ini Nah itu juga ada keuntungannya Berarti lu biaya tukangnya Agak ditekan dikit Karena biaya galinya Agak bisa lu tekan Karena kolamnya akan Ke atas Kalo gue kan galinya aja Berapa banyak nih Berapa hari Berapa biayanya Belum lagi gue harus Ngangkut Sisa tanah galiannya keluar Bayar lagi Berapa truk kecil gitu Nah itu penting banget Temen-temen Selebihnya Setelah punya kolam koi Gak sampe disitu doang Pengeluaran lu Tapi juga Lu harus banyak-banyak Atau sering-sering Dan rajin-rajin Investasi Untuk beli perlengkapan lainnya Kayak bakaran tina Kalo ikan koi lu sakit Obat-obatan yang lu harus Stok di rumah Ini Apa namanya Bukan jaring ya Apa istilah Serokan ikan Makin gede ikan lu Makin gede serokannya Yang berarti Harganya juga Makin mahal Dan Tetek-bengek lain lah Temen-temen Intinya Punya kolam koi itu Harus siapin semuanya Tapi inget sekali lagi Belinya dicicil Dan gue gak protes Gue pernah nonton TV Beberapa hari lalu nih Ada salah satu wartawan Dari TV swasta Mewancarai Pak Menteri Mahfud MD Dia ke rumah Pak Mahfud MD Dan dia ngomong Si wartawan nih Pak Mahfud rumahnya Keren ya Seorang menteri Yang saya pikir Kalo masuk Pasti rumahnya mewah Dalamnya Lalu langsung ada kolam koi Kok bapak gak ada Yang gue protes adalah Seolah-olah Kolam ikan koi ini adalah Atau ikan penghobi koi ini adalah Hobi mewah Gue protes Temen-temen Semua hobi sih gak ada yang Apa ya Gak mewah semualah Ada yang minimalisnya kok Dan gue percaya Gue yakin banget Setiap hobi Termasuk hobi ikan koi Itu bukan Miliknya orang kaya Bukan miliknya orang miskin Tapi milik semua golongan Kenapa? Lu yang bisnis cupang Atau hobi cupang Cupang ada yang 10 ribuan Ada yang 20 jutaan Dari Thailand dan lain-lain Lu hobi ikan gupi Ada yang 5 ribuan Ada yang 5 jutaan juga Koi juga gitu temen-temen Lu buat kolamnya Ada yang murahan Ada yang terjangkau Ikannya bisa lu belikan Koi yang lokal Yang biasa-biasa aja Makan Bukan makan Pakannya ya Peletnya Lu bisa beli yang lokal Dari yang paling murah Sampai yang paling mahal Ada Indonesia Jadi Buat gue Koi ini Gak hobinya orang kaya doang Dan itu yang gue pengen Di Indonesia banyak banget Penghobikan koi Lu juga nih Yang belum ikutan Harapan gue Lu bisa punya kolam koi Dan gak harus mahal Yang penting Hobi kita sama Saling belajar Cara merawat ikan koi Dan siapa tau Lu akhirnya gara-gara Hobi bisa jadi Breeder Bisa jadi Mijahin atau Ngawinin ikan koi Punya anak-anaknya Lu bisa dagang Loh Jadi UMKM juga dong Masa sih Petan Indonesia Cuman ada di Blitar doang Mungkin suatu saat Dari Sumatera Dari Kalimantan Dari Sulawesi Akan lahir Breeder-breeder Atau petani ikan koi Yang berkualitas Dan juga Berkualitas Jepang punya Mantap Poh punya Itu temen-temen Beberapa Hal Yang harus kita pahamin Atau kita komitmen Sebelum membuat Kolam ikan koi Sekali lagi Jangan lupa Lu bisa nonton konten gue yang lain Yang pernah gue bahas juga Soal Hal-hal ini Tapi beda sudut pandangnya Di konten gue yang ini Yang di atas ya Klik aja Oke Jadi inget Semua kolam ikan koi Gak ada yang jelek Every pond Is a good pond Jadi lu yang punya Kolam ikan koi mewah Dan ikannya juga mahal-mahal Jangan sombong dulu Karena Kerennya penghobi koi Atau perawat koi Bukan dari mahal-mahalnya Tapi dari Gimana caranya Lu ngerawat ikan koi lu Dan bagaimana Besarnya Cinta lu Dalam Merawat ikan koi lu Yes Rian Rian teguh banget nih Salam satu obi Salam satu obi Sebelum assalamualaikum Dan nonton Kalau emang lu suka Tolong banget gue Klik tombol like nya Karena banyak banget yang nonton Tapi gak klik tombol like Ayo dong Bantuin gue dong Gue jadi semangat Pengen buat konten koi lagi yang lainnya Dan konten-konten Yang lainnya Yang ada di channel Dari Rian Share konten ini Dan juga subscribe Sekali lagi Assalamualaikum Bye bye Subscribe Tunggu Jangan pelit-pelit Subscribe 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 Ya 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 Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Rian Jangan lupa subscribe, like, and share ya Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh